Setelah mengeksplorasi atom, melalui percobaan hamburan particle alpha, Ernest Rutherford mengusulkan model atom yang baru, menggantikan model atom Thompson. Menurut Rutherford, masa atom tidak terdistribusi secara merata di seluruh volume atom, akan tetapi terkumpul di inti atom atau nukleus. Hampir 99,95% masa atom berada di sini, sedangkan bagian yang lain merupakan ruang kosong. Nah, pada nukleus ini, muatan positif tersebar. Pada sisi yang lain, elektron berputar menitari inti atom dalam lingkasan melingkar. Jika jumlah muatan positif dan elektron adalah sama, maka atom bersifat netral. Menggunakan model atom ini, Rutherford berhasil menjelaskan hamburan partikel alpha dengan sangat baik. Berikut adalah beberapa atom dalam lembaran logam. Karena masa partikel alpha jauh lebih besar dari masa elektron, kita bisa menghabiskan pengaruh dari elektron. Ketika partikel alpha melewati ruang kosong di dalam atom, partikel alpha akan diteruskan begitu saja. Namun, ketika partikel alpha melewati inti atom yang bermuatan positif, partikel alpha yang juga bermuatan positif akan mengalami gaya kolom. Sebagian partikel alpha terhambur dalam sudut tertentu. Sebagian partikel alpha berbelo arah. Sebagian yang lain berbalik arah. Semua peluang ini sesuai dengan data hasil percobaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!